Rondo kuning membalas dendam jilid-jilid tiga. Kalau orang yang melihatnya itu akan mendekat, maka ia akan merasa ngeri dan terkejut sekali, oleh karena wanita ini selain rambutnya yang hitam dan panjang itu terurai ke belakang dan tak terurus dan pakaiannya compang-camping, juga mukanya yang nyata cantik sekali itu nampak mengerikan. Kedua matanya memerah, pipinya yang kuning itu memucat, mulutnya dengan bibir berbentuk indah dan merah warnanya itu menyeringai seakan-akan ia menderita kesakitan hebat, sedangkan peluh dan debut telah mengotori mukanya hingga corang-coreng tidak karuhan. Titik-titik air mat mengering di kedua pipinya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa wanita yang paling banyak berusia 35 tahun ini, menggendong seorang anak kecil. Bukan, bukan anak lagi, melainkan sebuah mayat anak kecil yang telah mulai rusak dan menyiarkan bau busuk. Wanita itu adalah Rondo Kuning, yang telah menjadi gila oleh karena kesedihan dan kehancuran hatinya melihat putranya, Bondan, mati terbunuh oleh kepalan tangan ayah anak itu sendiri, penewu Gali Gajaya. Juga karena terlalu mengkhawatirkan keadaan ketiga orang putrinya, terutama Kencanawati, maka wanita yang malang ini menjadi berubah pikiran. Ia melarikan diri dari pakem sambil menggendong, menciumi dan menangisi mayat Bondan, terus berlari ke selatan dan menangis di sepanjang jalan. Sebentar-bentar menangisi anaknya, sebentar tertawa tergelak-gelak atau terkekeh-kekeh sambil memaki-maki Gali Gajaya. Orang-orang yang bertemu di jalan lari menjauhi dengan hati ngeri dan takut. Berhari-hari bahkan berpekan-pekan rondo kuning berjalan kaki terus menuju ke arah selatan tanpa tujuan tanpa kehendak dan apabila ia merasa lapar, ia makan apa saja yang ditermukan. Daun-daun pohon, akar-akar, buah-buah, bahkan kadang-kadang ada ulat yang dimakannya. Tiada hentinya ia menimang-nimang Bondan yang sudah menjadi mayat itu dan tentu saja mayat itu rusak dan menyiarkan bau busuk hingga keadaannya sungguh mengerikan dan menyedihkan. Oleh karena lelah dan lapar rondo kuning lalu menjatuhkan diri berlutut di atas pasir yang halus dan bersih itu, melempar-lempar batu karang yang terdapat di beberapa tempat, lalu menurunkan mayat Bondan dan meniduran sambil mulutnya mengeluarkan bunyi sebagaimana biasanya ibu menidurkan anak, SSH 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 dan tangan kanannya dengan mesra dan lemah lembut menepuk-nepuk paha mayat anaknya yang mulai keriputan itu. Kebetulan sekali pada waktu itu, air laut sedang surut hingga, air laut tidak sampai ke atas pasir di mana rondo kuning menidur-nidurkan anaknya. Kemudian, karena terlampau lelah, rondo kuning lalu membaringkan tubuhnya di sebelah mayat Bondan dan jatuh pulas. Tak terasa lagi, malam tiba dengan cepatnya menggantikan siang. Bulan muncul menggantikan malam hari yang agaknya merasa terlalu ngeri dan kasih melihat keadaan rondo kuning, hingga ingin buru-buru bersembunyi agar tak usah terlalu lama melihat keadaan wanita yang mengharukan itu. Gambar 0301 dan bersama dengan munculnya bulan, datanglah air laut yang bergulung-gulung bagaikan pasukan besar iblis dan demit dari laut kidul keluar hendak menyerbu musuh. Tanpa mengenal kasihan, gulungan air itu menimpa tubuh rondo kuning dan mayat anaknya. Untuk sesaat tubuh wanita itu lenyap di telan air, seakan-akan telah dimakannya dan tak akan muncul lagi, akan tetapi ketika air menipis dan hanyut kembali ke laut, nampak tubuh rondo kuning yang gelagapan itu merangkak bangun. Cepat ia melihat ke arah anaknya dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa anaknya telah dibawa oleh air ke tengah laut. Ha! Ha! Pekiknya nyaring sekali, mengalahkan deru ombak laut kidul, kembalikan anakku hai! Jangan bawa anakku! Hayo kembalikan dan tanpa memperdulikan datangnya gulungan ombak yang baru, rondo kuning lalu berlari-lari di air yang selutut dalamnya itu, mengejar tubuh anaknya yang mengambang di air, sambil memaki-maki. Akan tetapi, gulungan ombak yang besar itu kembali menelan dirinya hingga ia menjadi gelagapan dan terbawa hanyut ke tepi lagi. Rondo kuning tidak menjadi takut, bahkan lalu cepat merangkak bangun lagi dan melihat ke arah di mana tadi tubuh anaknya mengembang. Akan tetapi, sekarang ia tidak melihat lagi tubuh kecil yang tadi masih mengambang itu. Maka ia menjadi makin marah dan penasaran. Hayo kembalikan anakku! Kembalikan dan ia maju lagi dengan susah payah melawan aliran air. Ia terdampar air dan roboh lagi, bangun kembali, jatuh lagi, bangun kembali, terhuyung ke depan, terdampar ke belakang, maju lagi ke depan sambil mengulurkan tangan ke arah laut dan ke arah ombak yang datang bergulung-gulung dan menjerit, Bondan! Bondan anakku! Tunggulah nak! Tunggulah ibumu, Bondan! Bondan hai, jangan bawa anakku! Hayo kembalikan Rondo Kuning berlari-lari di air yang selutut dalamnya itu. Akhirnya, karena terlampau lelah jatuh bangun menjadi permainan ombak yang seakan-akan berubah menjadi iblis yang tertawa dan bersukaria mempermainkan wanita yang malang ini, Rondo Kuning roboh pingsan di dalam gulungan ombak. Akan tetapi, agaknya Nyai Roro Kidul tidak menghendaki tubuh wanita ini hanya menghendaki mayat Bondan, karena ternyata bahwa ombak yang datang bergulung berikutnya telah melontarkan tubuh Rondo Kuning yang telah menjadi lemah tiada berdaya itu ke pantai, di mana tubuh itu jatuh di atas pasir dalam keadaan pingsan. Setelah mempermainkan Rondo Kuning, agaknya ombak tidak mengganas lagi seperti tadi, buktinya air ombak itu tidak sampai ke pasir di mana tubuh Rondo Kuning menggeletak beragaikan telah mati. Pada keesokan harinya di waktu fajar mulai menyingsing dan matahari muncul dari ujung bulan lautan merupakan bola merah yang besar, bulat dan tidak bercahaya, tubuh Rondo Kuning yang menggeletak beragaikan mati itu bergerak-gerak. Dan agaknya penyakit gilanya menghebat oleh karena tiba-tiba ia merangkak bangun, berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa keras sekali seperti bukan suara manusia, kemudian tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di atas pasir, menghadapi lautan sambil menyembah, seakan-akan berhadapan dengan seorang yang berdiri di depannya dan yang hormati sekali. Dan lebih gila lagi, tiba-tiba ia berkata perlahan dan kalau kebetulan ada orang di dekatnya yang mendengar apa yang diucapkannya, tentu orang itu tidak akan ragu-ragu lagi bahwa wanita ini benar-benar telah gila. Baiklah Gusti Ratu katanya sambil menyembah dengan penuh himat. Hamba menerima titah paduka dan perintah paduka akan junjung tinggi di atas kepala hamba. Hamba hanya mohon doa restu semoga hamba akan kuat menunaikan tugas dan menjalankan perintah paduka, Gusti ia menyembah lagi, kemudian ia membentur-benturkan kepalanya di atas pasir hingga ketika ia mengangkat kepalanya kembali, jidat dan rambutnya yang terurai itu penuh dengan pasir halus. Ia duduk berlutut tak bergerak seakan-akan ada sesuatu yang didengarnya dengan amat teliti, kemudian mulutnya kemak kemik berkata lagi, Hamba rela, Gusti. Biarlah anak saya bondan paduka ambil, asalkan hamba diberi kesempatan untuk membalas dendam setelah menyembah lagi berkali-kali, agaknya gilanya berubah lagi. Ia lalu menangis terseduh-seduh dan meremas-remas rambutnya, lalu tertawa terkekeh-kekeh menyeramkan sambil berkata, A.W.S. kau, Gali Gajaya. Awas kau ha-ha-ha. Akanku beset kulit dadamu, akanku rogoh jantungmu dan kemakan mentah-mentah. Ha-ha-ha. Kemudian ia berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke darat. Seekor kepiting yang agaknya terbawa ombak ke tepi, terkejut melihat kedatangannya dan hendak melarikan diri, akan tetapi terlambat. Rondo kuning mengejar dan sekali pijak saja remuklah tubuh kepiting itu. Dari tubuhnya keluarlah kepiting-kepiting kecil yang banyak sekali jumlahnya, mungkin ada ratusan. Roro kuning lalu berlutut dan merauh kepiting kecil-kecil ini dan memasukkan ke dalam mulutnya, lalu dikunyah dengan enaknya sambil masih tertawa-tawa dan memaki-maki. Bangsat keparat Gali Gajaya. Enak sekali makanan ini, akan tetapi jantungmu yang penuh darah lebih enak lagi. Ia lalu bangkit berdiri, membawa bangkai kepiting itu dan makan daging kepiting sambil tiada hentinya bicara seorang diri. Demikian, semenjak saat ini, Rondo kuning nampak berkeliaran di dekat pantai, rambut riap-riapan, pakaian hampir telanjang, tubuhnya menjadi bongkok, seringkali tertawa terkekeh-kekeh atau memaki-maki dan kemudian menangis terseduh-seduh. Akan tetapi, ada kalanya ia tak kelihatan dipandai dan ternyata bahwa ia berada dalam sebuah gua yang angker dan menyeramkan di tepi pantai itu, gua karang yang pantas menjadi kediaman siluman dan iblis, duduk tak bergerak, kedua kaki bersila, kedua tangan dirangkapkan merupakan sembah dan ditempelkan di ujung hidung, bersama di dengan tekun, tak bergerak sampai kadang-kadang sembilan hari lamanya. Dan yang amat mengherankan ialah perubahan pada sepasang matanya yang dulu bersinar terang bersih dan berbentuk indah itu, kini berubah menjadi kemerah-merahan dan menyeramkan karena dari kedua matu itu memancar keluar sinar ganjil dan mengerikan. Dengan pengaruhnya yang besar, Penewu Gali Gajaya lalu menyuruh para anak buah dan kaki tangannya untuk menyiarkan berita tentang ada pemberontakan di Pakem, dan ia sendiri membawa 300 orang prajurit menyerbu ke Pakem. Dengan ganasnya, Penewu itu melarikan kudanya, diikuti oleh barisannya menuju ke kampung Pakem dan langsung menuju ke rumah Pakwirio Sentiko, oleh karena dari para penyelidik dan matematanya, ia mendapat kabar bahwa Adiguna adalah kemenakan petani tua itu. Ketika ia tiba di pondok Pakwirio Sentiko, petani ini dengan para tetangganya tengah sibuk mengurus jenazah Kencanawati dan Sutadi, pemuda tunangan Kencanawati yang tewas dalam tangan penewu itu, karena Pakwirio Sentiko bermaksud hendak mengubur kedua jenazah itu dalam waktu yang sama dan menjajarkan kuburan kedua teruna remaja itu. Semua orang terkejut sekali melihat kedatangan Penewu Gali Gajaya, akan tetapi mereka berusaha sekerasnya agar dapat bersikap tenang, oleh karena memang telah dapat menduga akan datangnya serbuan ini. Pakwirio Sentiko, Di mana adanya bajingan besar, pemberontak kurang ajar itu bentak Gali Gajaya setelah turun dari kudanya dan bertolak pinggang di depan pintu. Pakwirio Sentiko dengan tubuh membungkuk-bungkuk memberi hormat, menjawab, Pemberontak yang manakah, Gusti Penewu hamba tidak mengerti akan maksud paduka, terputar kedua metu Gali Gajaya mendengar ini. Setan tua, jangan kau mencoba berlaku cerdik. Siapa lagi kalau bukan keponakanmu si adiguna itu hayo lekas panggil dia keluar, atau beritahukan di mana ia bersembunyi. Juga di mana kedua anakku si Sariwati dan Bandini awas, kalau kau membohong, tidak saja kau yang akan ku bikin mampus, akan tetapi seluruh pakem akan ku musnahkan menggigil tubuh semua orang pakem mendengar ancaman ini, bukan hanya karena takut dan ngeri, akan tetapi juga karena amarah yang ditahan-tahan. Hamba sekalian tidak tahu, Gusti. Adiguna hanya datang menyerahkan jenazah kencanawati dan minta agar supaya jenazah ini diurus baik-baik, kemudian ia meninggalkan dusun kami tanpa memberitahukan hendak kemana, Bohong! Kau juga ingin memerontak sambil berkata demikian, Gali Gajaya mendorong orang tua itu sampai terjengkang dan jatuh dengan kepala menubruk daun pintu. Ketika pintu yang tertubruk kepala Wiriosentiko ini terbuka, Gali Gajaya lalu melangkah ke dalam rumah untuk memeriksanya sendiri, seakan-akan ia mengharapkan untuk melihat kedua gadis yang dicarinya dan Adiguna bersembunyi di situ. Akan tetapi ia hanya mendapatkan dua tubuh kencanawati dan sutadi yang telah menjadi mayat, berbaring terlentang dan bersanding di balai-balai. Sutadi nampak tampan dan kencanawati masih cantik jelita hingga keduanya merupakan pasangan yang cocok sekali. Melihat wajah kencanawati, makin menyesal, kecewa dan marahlah hati Gali Gajaya. Terutama sekali ketika ia memandang ke arah jenazah sutadi, timbul gemas dan cemburu mendesak dadanya, maka tanpa pikir panjang lagi ia lalu mengayun kakinya menendang balai-balai di mana mayat pemuda itu telentang. Kaki balai-balai dari bambo itu patah dan mayat sutadi terlempar bergulingan ke atas lantai. Kemudian sambil bersungut-sungut Gali Gajaya keluar lagi dari rumah itu mendapatkan Wirio Sentiko yang telah berdiri lagi. Penau itu memegang lengan tangan Pak Wirio Sentiko dan memuntirnya ke belakang dengan kuat-kuat hingga petani tua itu wajahnya menggeliat kesakitan, akan tetapi tidak ada keluhan keluar dari mulutnya yang sudah hompong. Pemberontak Tua Kalau kau tidak lekas memberitahukan di mana adanya bang Sat Adi Guna dan kedua anakku yang diculitnya, akan ku patahkan lenganmu ini hamba bersumpah bahwa hamba sungguh-sungguh tidak tahu di mana adanya mereka pada saat ini, jawab Pak Wirio Sentiko dengan berani oleh karena ia benar-benar tidak membohong. Ia memang tidak tahu di mana Adi Guna membawa pergi Sariwati dan Bandini. Gali Gajaya marah sekali. Ia memutar lengan itu makin keras ke belakang dan kerek tulang lengan kakek tua itu patah. Pak Wirio Sentiko hanya mengeluarkan keluhan. Ah-ah-ah, dan ia roboh pingsan, tak kuasa menahan rasa sakit yang menusuk jantungnya. Beberapa orang tetangga dan istri Pak Wirio Sentiko melangkah maju hendak menolong, Gali Gajaya segera membentak dan memerintahkan kepada anak buahnya, periksa semua rumah di pakem ini. Tanyai setiap orang laki-laki di mana adanya pemberontak itu. Mereka yang tidak mengaku, bunuh saja, karena mereka hendak membantu pemberontak itu sambil berkata demikian, penewu yang telah marah sekali ini menggunakan kaki dan tangannya memukul dan menendangi semua orang, termasuk Mbok Wirio Sentiko yang hendak menolong Pak Wirio Sentiko. Sedangkan para prajurit dan mendapat tugas ini, mempergunakan kesempatan itu untuk mengumbar nafsu angkara murka mereka. Setiap rumah dimasuki, barang berharga digondol, wanita-wanita muda diganggu, laki-laki dibunuh dengan kejam, anak-anak gadis orang diculik dan dibawa lari. Pak Wirio Sentiko dan istrinya dibunuh mati oleh Gali Gajaya sendiri, juga anak laki-lakinya yang sudah kawin. Mantu perempuannya dilarikan oleh seorang prajurit. Gegap gempita di desa pakem. Jerit tangis membubung tinggi ke udara. Keluh kesah dan pekek kesakitan terdengar memenuhi kampung. Anak-anak lari kesana kemari, ada yang tertumbuk kuda yang ditunggangi oleh para prajurit yang tergesa-gesa melarikan harta atau gadis yang dirampasnya. Setiap orang laki-laki dewasa dan tua dibinasakan. Maut mengamuk di prakem dan sekejap saja, kampung yang tadinya tenteram dan aman itu berubah menjadi tempat penyembelihan yang mengerikan. Darah mengalir di setiap rumah dan di mana-mana. Suara istri yang melihat suaminya mati terbunuh, gadis-gadis yang dilarikan, anak-anak yang ditinggal mati orang tua, serempak memenuhi angkasa dan menggelapkan cahaya matahari yang bersembunyi di balik awan tak tahan menyaksikan kekejaman luar biasa ini. Tiba-tiba terdengar guntur menggelegar di angkasa dan sebentar lagi turunlah dengan derasnya sungguh pun cahaya matahari masih menerangi alam. Agaknya yang maha kuasa tak rela menyaksikan sepak terjang mahluknya yang ganas ini. Terdengar kaki-kaki kuda berlari dan meninggalkan kampung pakem. Galiga jaya dan anak buahnya telah selesai melakukan pembersihan dan kembali ke waru. Di sepanjang jalan, jerit tangis perawan-perawan desa yang diculik membuat air hujan menimpa turun makin deras. Ketika para iblis berbentuk manusia itu telah meninggalkan pakem, dari luar dusun ini datang berlari-lari seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah gagah. Pemuda ini masih muda sekali, akan tetapi larinya cepat dan sinar matanya tajam. Dia ini bukan lain ialah putra Bung Supak Wiryo Sentiko yang bernama Riatman, seorang pemuda berusia 17 tahun yang jarang berada di rumah, karena kesukaannya ialah merantau ke desa-desa lain, mencari sahabat-sahabat dan mempelajari ilmu olah keperwiraan. Di dalam usia semuda itu, Riatman telah terkenal sekali karena ilmu kepandaian pencak silatnya yang hebat. Ia telah diaku menjadi jago dari pakem, bahkan berkali-kali ia telah mengalahkan jago-jago dari luar dusun, yakni dalam sebuah pertempuran mengadu ilmu. Tiap kali mendengar bahwa di dusun lain terdapat seorang kuat dan jago pencak yang pandai, tentu ia datang ke dusun itu dan mengajak jago itu untuk bertanding kekuatan. Kalau ia memang, maka dengan segala suka hati tanpa disertai sikap sombong, ia menganggap jago yang dikalahkannya itu sebagai kawan baik dan anak buahnya. Sebaliknya kalau ia kalah, tanpa merasa dengki, ia tidak segan-segan untuk berlutut menyembah dan mengangkat guru pencak itu sebagai gurunya. Dengan sikapnya yang baik ini, Riyatman disukai sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan jujur, dan ilmu kepandainya makin meningkat saja. Akan tetapi, karena ia jarang berada di rumah dan jarang sekali mau membantu pekerjaan di sawah, ayahnya seringkali marah sekali dan memakinya. Anak tiada guna makinya, apakah kau kelak hendak menjadi tukang pukul? Apakah semua kepandaian bermain pukulan itu dapat kau makan dan mengenyangkan perutmu yang gembul itu? Riyatman hanya tertawa dan memandang wajahnya ayahnya dengan muka terbuka dan terang, hingga ayahnya tersenyum juga dan selalu marahnya dilenyapkan oleh pandangan mater Riyatman yang disertai senyumnya. Ketika terjadi peristiwa maut di dusunnya, Riyatman sedang berada di sebuah dusun tak jauh dari Pakem, bergembira Riyat dengan kawan-kawannya, pemuda-pemuda di kampung itu. Tak lain yang mereka bicarakan adalah tentang ilmu berkelahi atau membicarakan ayam-ayam jago aduan yang juga menjadi kegemaran Riyatman. Pemuda ini memang suka mengadu jago, oleh karena ia tertarik sekali akan lagak dan sepak terjang ayam-ayam jago itu di dalam perkelahian. Ia menganggap bahwa di antara segala makhluk ayam jago adalah makhluk yang paling gagah berani. Ketika itu, Riyatman dan kawan-kawannya menerima kedatangan seorang bercambang bauk yang membawa seekor jago adu. Si cambang bauk ini datang dari timur dan logat bicaranya yang kaku itu pun menjadi tanda bahwa ia datang dari timur jauh. Ketika diperkenalkan kepada tamu tinggi besar dan bercambang bauk ini, diam-diam Riyatman memandang tajam dan merasa kagum oleh karena ia maklum bahwa di balik baju kurung yang berwarna hitam itu tentu bersembunyi tubuh yang kuat sekali. Diam-diam ia mengukur potongan orang ini dan mengaku bahwa tentu si cambang bauk yang berusia 30 tahun ini merupakan seorang lawan yang kuat dan tangguh. Jika di antara saudara-saudara ada yang mempunyai seekor jago aduan yang jempolan dan berani diadu dengan jagoku ini, aku berani bertaruh lima potong uang emas katanya menantang. Mereka adalah pemuda-pemuda dan laki-laki dusun yang miskin, maka uang emas merupakan benda berharga yang tak mungkin didapat. Ayam jago memang banyak terdapat di sini, akan tetapi kami tidak mempunyai uang emas untuk dipertaruhkan, si cambang bauk itu tertawa, tidak apa, tidak apa. Kalau jagoku kalah, uang emasku sebanyak lima potong boleh kalian ambil untuk dibagi-bagi, sedangkan kalau ayamku menang, kalian hanya ku minta menyediakan tempat menginap yang patut dan makanan yang enak saja, orang itu tertawa lagi. Aku yakin bahwa tidak ada ayam jago di seluruh Mataram yang dapat mengalahkan ayam jagoku ini. Ketahuilah, jagoku sinaga ini adalah pemberian senghya. Yamadipati, maka ia menjadi pencabut nyawa juga semua orang merasa mendongkol mendengar kesombongan ini, Yamadipati adalah seorang tokoh dewa peluayangan yang terkenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Juga Riatman yang kebetulan pula membawa jagonya siwareng yang belum pernah terkalahkan, merasa mendongkol sekali. Siwareng ini adalah seekor ayam jago yang kuat dan sigap sekali, dan bukan semelarang jago, karena ayam jagonya ini adalah keturunan langsung dari ayam jago aduan milik seorang pangeran di kota raja. Hal ini terjadi ketika Riatman masih kecil. Ia mendengar tentang kehebatan dan kekuatan ayam jago milik seorang pangeran yang seringkali mendatangi dusun-dusun membawa jago aduannya. Ketika mendengar bahwa pangeran itu membawa jagonya dan berada di sebuah dusun yang tak jauh dari situ, Riatman damdiam minggat dari rumahnya membawa seekor ayam betina milik ibunya. Ia tiba di dusun yang ditujunya dan dengan diam-diam ia mendatangi tempat adu jago. Ketika dilihatnya bahwa jago pangerang yang terkenal sekali itu berada dalam sebuah kurungan di atas tanah, ia mencari waktu sambil mengempit ayam betinanya di bawah lengan. Dan pada waktu pangerang berunding dengan orang-orang kampung pemilik jago lain, diam-diam Riatman memasukkan ayam betinanya ke dalam kurungan itu. Demikianlah, terlahir siwareng yang kemudian menjadi jago aduan yang baik sekali, seperti ayam jago milik pangeran itu dulu. Kini, melihat seorang dari timur jauh menyombangkan jagonya yang bernawasi naga. Riatman lalu menjawab, Baiklah, kawan. Ku terima tantanganmu dan biar siwareng mencoba kekuatan jagomu. Akan tetapi, oleh karena aku bukan orang kampung ini, maka biarlah kalau aku kalah, aku berikan semua pakaian yang menempel di tubuhku ini kepadamu. Berikut jagoku pula si cambung bauk memandang kepada Riatman dengan tajam dan berseri. Kemudian ia tersenyum dan berkata, Kau gagah sekali, anak muda dan tentu jagomu juga gagah seperti kau. Perkenalkan, namaku Singalodra dan marilah kita segera memberi kesempatan kepada jago-jago kita. Riatman juga memperkenalkan namanya dan ia merasa suka kepada orang ini. Ketika melihat jago Riatman siwareng itu, Singalodra menjadi tertegun. Eh eh, bukankan ini ayam jago pangeran Wirokusumo katanya, akan tetapi ia menggeleng-geleng kepada membantah pertanyaan sendiri. Tak mungkin, ayam jago pangeran itu sudah mati beberapa tahun yang lalu. Sungguh sama benar bentuk dan warnanya, Riatman gambiam tertawa geli dan ia tidak mau membuka rahasianya dan membiarkan saja Singalodra merasa khawatir. Apakah engkau takut kalau jagomu akan kalah kalau begitu kita batalkan saja, kata Riatman. Merahlah wajah Singalodra. Siapa yang takut hayo kita mulai dua ekor jago itu lalu dilepas dan dikelilingi oleh mereka yang menontonnya. Mula-mula kedua ekor binatang itu berlagak dan saling pandang dengan mata penuh hamarah. Kemudian bertarunglah mereka. Kedua-duanya sama kuat, sama tangkat dan sama cepat. Pukulan datang balas-membalas dan tiada satupun pukulan yang tidak segera dibalas kontan, tanda bahwa itu adalah jago-jago baik. Akan tetapi, akhirnya ternyata bahwa biarpun dalam hal kekuatan dan ketangkasan kedua jago itu berimbang, namun dalam hal kecerdikan, si Wareng itu lebih menang. Si Wareng menggunakan siasat lari memutar, dikejar-kejar oleh si Naga. Apabila pengejarnya sudah dekat, tiba-tiba si Wareng membalik dan mengukul. Sebelum si Naga sempat membalas, Wareng telah lari pula berputaran, dikejar-kejar lagi oleh lawannya. Tiba-tiba ia membalik dan menyerang lagi dengan pukulan keras, lalu lari pagi. Karena beberapa kali terkena pukulan keras tanpa dapat membalas, si Naga mulai nampak lelah dan lemas. Penonton-penonton bersorak riuh rendah, karena tentu saja mereka membela jago Riatman. Sedangkan si Ngaludra makin merah wajahnya, melihat betapa ayam jagonya kena diakali dan dipermainkan. Semua orang, juga dia maklum bahwa akhirnya jagonya tentu akan kalah. Benar saja, dengan pukulan yang keras sekali datangnya, si Naga dibikin tunduk dan terkeok-keok sambil melarikan diri, kini dikejar-kejar oleh si Wareng. Sialan si Ngaludra bersungut-sungut, bertemu dengan ayam jago yang licik dan pengecut. Mendengar makian ini, Riatman menjadi naik darah dan ia segera menghampiri dengan matu memandang tajam. Tutup mulutmu yang lancing itu bentaknya. Jago siapa yang licik dan pengecut jagomu sudah kalah, tak perlu kau mencari-cari alasan dan memaki-maki. Jago orang lain si Ngaludra memandang kepada wajah Riatman yang berapi-api itu, dan tiba-tiba timbul seri pada muka si cambang bauk. Agaknya sikap Riatman mengembirakannya dan juga menimbulkan rasa kagum dalam hatinya. Memang jagoku kalah, tetapi jagomu licik katanya sambil mengangguk-angguk. Hayo kau keluarkan taruhanmu dan berikan kepadaku Riatman menuntut. Sambil tersenyum-senyum si Ngaludra merogoh sakunya dan mengeluarkan lima buah kancing kuningan yang telah digosok mengkilat. Ia memberikan kancing kuningan itu kepada Riatman yang menerimanya dengan sanksi, karena memang ia belum pernah melihat bagaimana macamnya uang emas. Hi, itu bukan uang emas. Itu adalah kancing kuningan teriak seorang pemuda kawan Riatman memandang tajam. Betulkah bahwa ini kancing kuningan dan bukan uang emas? Tanyanya kepada si Ngaludra. Aku namakan ini uang emas, terserah kalian mau menamakannya apa, jawabnya tenang. Itu bukan uang emas tulen, itu uang emas palsu. Riatman, kita kena ditipu oleh orang ini kata kawan Riatman pula. Si Ngaludra tertawa bergelak. Siapa tadi yang bilang bahwa aku hendak bertaruh uang emas tulen aku hanya bilang lima potong uang emas, tulen atau palsu tidak masuk hitungan. Riatman hampir saja tertawa karena ia merasa bahwa kata-kata orang ini betul juga. Akan tetapi, melihat wajah kawan-kawannya yang marah, ia menahan kegelian hatinya. Kau, licik katanya kepada si Ngaludra. Ayam jagomu lebih licik dan pengecut jawab si Ngaludra. Kalau ia tidak berkali sambil berlari-lari seperti ayam betina, tentu kepalanya sudah hancur oleh ayamku tadi marahlah Riatman. Hi, hati-hati menjaga lidahmu yang panjang itu, kawan. Kalau aku sudah naik darah, bukan jagomu saja yang terkeok-keok, tapi kau juga kawan-kawan Riatman tertawa terkekeh-kekeh mendengar ucapan ini, sedangkan si Ngaludra juga tertawa bergelak. Eh eh, agaknya kau ini jagoan juga, anak muda tanyanya, sambil memandang kepada Riatman dengan metu dipicinkan, seakan-akan menaksir dan mengukur kekuatannya. Memang, aku Riatman memang jagoan dusun ini Riatman mengaku dengan gagah. Dan aku bukan orang yang tergila-gila akan lima buah uang emas. Kalau saja kau mau mengakui bahwa kau telah menipu kami dan minta maaf, aku akan bikin habis perkara ini makin kagum. Kedua metu si Ngaludra memandang wajah Riatman, dan sambil tertawa ia berkata, Aku si Ngaludra orang miskin dan perantau melarat, mana punya lima potong uang emas tulen aku tidak merasa menipu kalian, dan kalau kau mau mencoba kekuatanku, Marilah kita coba-coba, kawan sambil melangkah ke kalangan di mana ayam-ayam tadi berkelahi, si Ngaludra mengangkat dada, mempererat ikatan kain kepalanya, menalikan ujung sarungnya di pinggang dan berdiri memasang kuda-kuda. Ramailah orang-orang membuat kalangan perkelahian dan mereka sudah nongkrong mengelilingi tempat itu, bersiap menonton pertandingan yang menarik hati, lebih menarik daripada perkelahian dua ekor ayam jago. Riyadman dengan tenang juga masuk ke dalam kalangan itu dan menghadapi si Ngaludra. Keduanya memasang kuda-kuda dan tak lama kemudian, sambil mengeluarkan bentakan keras, si Ngaludra maju menyerang dengan kepalan tangan kanan ke arah dagu Riyadman. Pemuda ini dengan gesit menggerakkan kaki dan mengelak ke samping kemudian secepat kilatia mengirim pukulan dari samping ke arah iga lawannya. Tentu saja si Ngaludra tidak membiarkan tulang-tulang iganya dibuat ke gambang dan dipukul oleh pemuda itu, dengan sebatia menangkis dengan lengan tangan dan demikianlah kedua orang itu kini berkelahi dengan seru dan hebat menggantikan ayam-ayam jago mereka yang tadi telah berlagak dan bertanding. Riyadman berusaha sungguh-sungguh untuk mencontoh ayam jagonya yang telah mendapat kemenangan, sebaliknya si Ngaludra berusaha keras untuk menebus kekalahan ayam jagonya. Para penonton di luar ramai mengadakan taruhan atas perkelahian itu. Ternyata si Ngaludra memiliki tubuh yang kuat dan tenaga yang besar sekali melebihi kekuatan Riyadman sendiri. Hal ini terasa oleh Riyadman dan diam-diam ia menjadi terkejut. Akan tetapi sebaliknya, si Ngaludra kagum sekali melihat ketangkasan dan kecepatan pemuda itu yang dalam hal ini lebih unggul daripadanya. Kekurangan dan kelebihan masing-masing ini membuat pertempuran itu berlangsung ramai dan hebat sekali hingga terdengar sorak-sorai para penonton, lebih hebat daripada sorak-sorai ketika kedua ekor rayam jago tadi bertanding. Pada saat pertempuran itu terjadi dan sedang ramai-ramainya, tiba-tiba seorang pemuda dengan wajah pucat sekali dan keringat mengucur datang di tempat itu dan langsung masuk ke dalam kalangan pertempuran. Riyadman Riyadman Berhentilah berkelahi Celaka Celaka besar semua orang terkejut dan yang berkelahi juga berhenti dengan sendirinya. Riyadman Riyadman Penewu Galiga Jaya mengamuk di dusunmu Semua orang dibunuh habis-habisan, lekas-lekas Riyadman menjadi pucat sekali dan tak menanti sampai orang itu habis bercerita, ia telah melompat keluar dari kalangan pertempuran itu dan berlari secepat angin menuju ke pakem. Ketika tiba di luar dusun pakem, ia telah mendengar jerit tangis yang keluar dari dusun itu. Ketika memasuki dusun, ia melihat banyak sekali anak-anak kecil berlari simpang sinur bagaikan anak-anak ayam melihat alap-alap. Makin berdebarlah jantungnya dan ia segera lari menuju ke rumah ayahnya. Hatinya makin kecut ketika melewati rumah-rumah tetangganya karena mendengar jerit tangis keluar dari setiap rumah. Dan ketika ia memasuki rumahnya, tiba-tiba ia berdiri diam bagaikan patung di depan rumahnya. Tubuhnya menggigil wajahnya sepucat mayat, kedua tangannya mengepal, dan kemudian dengan sedu ia menubruk mayat yang menggeletak di depan rumah itu. Mayat ayahnya Kemudian ia melihat pula mayat ibunya, mayat kakaknya, bergelimpangan di depan rumah dan darah mengalir membuat tanah di depan rumahnya berwarna merah. Riatman sambil menangis menubruk mayat-mayat itu, memeluk sana, menangis sini, dan akhirnya ia memondong semua mayat itu dan membawanya ke dalam rumah. Sambil berdiri di depan mayat-mayat yang direbahkan di atas balai-balai, pemuda itu berdiri diam tanpa bergerak dan bibirnya berkemak kemaik. Di dalam hatinya ia berbisik. Ayah, ibu, keng mas dan semua orang dusun pakem. Dengarlah sumpahku. Aku Riatman sebelum membalas dendam ini, bersumpah takkan mau berhenti berusaha dan akanku bunuh dengan kedua tanganku sendiri. Si Jahanam Gali Gajaya kemudian, dengan wajah beringas dan menyeramkan, ia lalu melompat keluar dari rumah dan berlari sekerasnya menuju ke waru untuk mencari penawul Gali Gajaya dan membalas dendam. Ketika ia tiba di luar kampung, dari depan mendatangi seorang tinggi besar yang bercambang bauk yang bukan lain adalah si Ngalodra sendiri. Si cambung bauk ini berlari keras ketika tadi mendengar cerita orang yang mengabarkan tentang malapetaka yang menimpa keluarga kampung pakem, mengejar dan hendak menyusul Riatman. Melihat pemuda itu keluar dari kampung sambil berlari-lari dan dengan wajah yang menyeramkan, si Ngalodra mencegat jalan bertanya, Riatman, kawan baikku, bagaimana dengan keluargamu selamatkah mereka Riatman berhenti berlari, memandang tajam dengan metu berapi-api, lalu berkata, hendak ku cekik leher si Gali Gajaya lalu ia berlari-lari tanpa memperdulikan si Ngalodra. Akan tetapi si cambung bauk lalu menubruk dan memeluknya erat-erat. Anak muda, sahabat baikku. Dengarlah nasihatku, jangan kau berlaku sembrono dan terlalu menurutkan nafsu hati. Gali Gajaya adalah seorang yang berpengaruh dan mempunyai prajurit seribu orang banyaknya. Apakah dayamu menghadapi prajurit yang sekian banyaknya itu Riatman meronta-ronta hendak melepaskan diri akan tetapi si Ngalodra memeluknya sehingga ia tidak berhasil melepaskan diri. Lepaskan aku lepaskan teriaknya marah. Apakah aku harus duduk diam sambil menangis saja melihat mayat ayah, ibu, kakakku, dan banyak orang kampung yang telah tewas terbunuh oleh Jahanam itu biar dia mempunyai selaksa prajurit? Aku Riatman tidak takut. Aku rela berkorban untuk membalas dendam itu tenang. Penangkanlah hatimu, Riatman dan dengarlah kata-kataku dengan kepala dingin. Memang sakit hati ini harus dibalas, dan aku akan merasa jijik dan benci kepadamu kalau kau tidak berusaha membalasnya. Akan tetapi harus dilakukan dengan teratur dan tidak gegabah. Apa artinya pembalasan dendamu kalau begitu tiba di sana engkau akan dikeroyok hingga mati? Bukankah itu akan menambah penasaran kepada roh orang tuamu saja mendengar ucapan ini, pikiran Riatman tersadar dan ia lalu menjatuhkan mukanya pada dada si cambang bauk yang bidang itu, lalu menangis terisak-isak bagaikan seorang anak kecil. Kedua mati singalodera berkaca-kaca karena terharu. Marilah kita kembali ke dusunmu untuk membantu mereka mengurus semua jenazah itu. Setelah jenazah keluargamu dikubur baik-baik, baru kita merundingkan tentang usaha membalas dendam itu, Riatman mengangkat mukanya memandang. Apa maksudmu? Kita apakah? Kau singalodera mengangguk sambil tersenyum menghibur. Anak muda, semenjak pertemuan pertama tadi aku maklum bahwa engkau cukup berharga untuk menjadi sahabat baikku. Aku suka kepadamu dan aku bersedia membantumu dalam usaha membalas sakit hatimu itu, Riatman lalu maju menubruk dan memeluk tubuh tinggi besar itu dengan hati terharu dan bersyukur. Setelah kini kehilangan ayah, ibu dan kakaknya hingga ia hidup sebatang kara, ia merasa seperti mendapatkan pengganti mereka itu dalam diri singalodera. Keduanya lalu pergi ke pakem dan membantu orang-orang perempuan dan beberapa orang laki-laki yang kebetulan sedang pergi keluar dusun ketika serbuan itu terjadi hingga mereka terluput dari kematian. Dan setelah penguburan selesai dan beres, Riatman dan Singalodera meninggalkan pakem dan masuk ke dalam hutan lebat. Mereka hendak mengumpulkan kawan-kawan sehaluan untuk memerontak dan menumbangkan kekuasaan Galega Jaya yang kejam. Banyak sekali kawan-kawan yang menggabungkan diri dengan mereka, terutama mereka yang masih terhitung keluarga dari para korban penumpasan di pakem itu. Mereka ini berkumpul dan bersembunyi di dalam hutan yang liar dan semenjak saat itu mereka mengumpulkan tenaga, berlatih perang dan melakukan pencegatan dan gengguan kepada setiap rombongan para jurid yang melakukan perjalanan atau penjagaan. Riatman setelah mendengar dengan jelas penuturan orang-orang kampung pakem tentang terjadinya segala peristiwa, tidak saja mendendam kepada Galega Jaya, akan tetapi juga merasa benci dan tidak senang kepada Rondo Kuning dan kedua putrinya, terutama sekali kepada seorang pemuda yang bernama Adi Guna yang dulu ketika kecilnya menjadi kawan bermain. Di dalam anggapannya, yang menjadi biang keladi hingga menimbulkan bencana hebat di desa pakem itu adalah Adi Guna. Pada suatu hari, ketika Adi Guna yang turun gunung dan melakukan perjalanan lelana berata tiba di hutan itu, dari belakang pohon-pohon berlompatan keluar lima orang yang masih muda-muda dan bersikap gagah. Berhenti. Jawab dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Apakah hengka seorang warga Mataram teriak seorang di antara kelima orang itu? Adi Guna tertegun. Kemudian ia mengangguk dan menjawab, memang ada-adalah seorang kaula, rakyat, Mataram. Dan tiba-tiba kelima orang itu tertawa menghina dan tanpa banyak cakap lagi kelimanya lalu menghunus keris dan menyerbu hendak membunuhnya. Adi Guna terkejut sekali dan juga merasa penasaran. Ia melompat jauh mengelak dan berkata keras, Hai, apakah kalian berlima ini kemasukan setan dan menjadi gelas semua datang-datang menyerang orang kalang kabut dengan keris di tangan? Jangan main-main, keris adalah senjata berbahaya yang dapat membunuh orang, memang kami hendak membunuhmu kata seorang di antara mereka. Adi Guna merasa heran sekali sehingga ia memandang mereka dengan metu, terbelalak. Pernahkah kita bertemu dan apakah salahku maka kalian hendak membunuhku? Engkau adalah warga Mataram, Maka harus kami bunuh siapa yang berkata bahwa warga Mataram harus dibunuh siapa lagi yang memerintah kami? Kalau bukan pemimpin kami sudah lah, jangan banyak cerwet. Hayo kawan-kawan kita bunuh manusia ini dan kelimanya lalu menyerbu lagi dengan lebih ganas. Adi Guna merasa heran sekali. Kelima orang ini masih muda-muda dan melihat gerakan mereka mempermainkan keris, nyata bahwa mereka ini terlatih baik dalam ilmu perkelahian dan sikap mereka pun bukan seperti perampok. Siapakah mereka ini sambil menduga-duga, ia mengelak dengan cepat dan ketika kakinya bergerak, sebuah keris terlepas dari pegangan seorang pengeroyoknya dan orang itu berteriak kesakitan. Adi Guna hanya bermaksud untuk merampas senjata mereka dan melukai tangan yang memegang keris itu, akan tetapi pada saat itu, dari dalam hutan lebat keluarlah belasan orang lain yang segera maju mengeroyok sambil berteriak-teriak. Alangkah kagetnya Adi Guna ketika melihat bahwa mereka itu sebagian besar terdiri dari pemuda-pemuda yang berpakaian sebagai petani-petani biasa. Tahan dulu, tahan dulu teriaknya, akan tetapi semua orang tak mau menghiraukannya, hanya menyerang membabi buta dan berteriak-teriak. Bunuh warga Mataram Bunuh terpaksa Adi Guna memperlihatkan ketangkasannya dan melawan mereka, akan tetapi lawan yang mengepungnya makin banyak saja. Tiba-tiba, seorang di antara mereka yang dulu tinggal di Pakem, dapat mengenal pemuda ini dan ia segera berseru keras. Kawan-kawan, tahan. Jangan menyerang dia. Dia adalah Adi Guna, Seorang kawan sendiri, bukan warga Mataram teriakan ini berhasil baik dan semua orang menahan senjata mereka. Mereka menahan dengan kagum kepada pemuda yang dengan mudahnya telah merobohkan lebih dari lima orang dengan hanya bertangan kosong. Sementara itu, Riyatman dan Singalura yang juga berlari mendatangi tempat itu, lalu maju ke depan. Riyatman terkejut sekali ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah Adi Guna, maka ia lalu melangkah maju mendekati. Sambil bertolak pinggang dan memandang dengan matu menghina, ia berkata, Hektometer, jadi engkau ini yang bernama Adi Guna, engkau kah anak yang dulu digondol macan siluman dan setelah kembali ke kampung hanya mendatangkan malapetaka belaka. Kenalkah hengka siapa aku melihat lagak yang keras dan sikap marah ini, Adi Guna makin terkejut dan heran. Ia dapat menduga bahwa orang ini tentu pimpinan rombongan yang tadi mengeroyoknya, dan serasa ia pernah melihat wajah yang gagah dan tampan ini, akan tetapi ia tidak ingat lagi di mana dan belaman ia bertemu dengan pemuda gagah ini. Sapakah kau yang muda dan gagah ini, sahabat dan mengapa kau memusuhiku Adi Guna, benar-benar tak ingat lagi kah kau kepada ku ingatkah engkau kepada putra Bung Supak Wiryo senti Koryaman Adi Guna, berseru birang dan maju hendak memeluk pemuda itu, akan tetapi Riatman mengelak cepat. Jangan menyentuh aku dengan jari-jarimu yang kotor dan berlumur darah bentaknya. Adi Guna melangkah mundur dengan kaget, apa-apa maksudmu, Riatman mengapa engkau berkata demikian hektometer, memang engkau berhati palsu. Mukamu yang cakap itu hanya menjadi kedok kepalsuanmu. Engkau datang ke Pakem dan menimbulkan huru-hara, mengandalkan kesaktian menolong wanita dan apa akibatnya seluruh rakyat Pakem dibinasakan oleh Gali Gajaya. Hampir semua orang lelaki tewas, banyak wanita diculik, rumah-rumah dirampok dan dibakar, sedangkan engkau enak-enak pergi meninggalkan hasil dan akibat perbuatanmu itu, senang-senang membawa lari dua orang gadis cantik. Tidak kerendahkah perbuatanmu ini? Bukan main terkejutnya Adi Guna mendengar berita ini. Apa katamu, Gali Gajaya menumpas rakyat Pakem dan, dan, Paman Wiryo Sentiko sambil menggigit bibir Riatman berkata, Ayah, Ibu dan semua keluarga ku pun tewas. Semua ini akibat perbuatanmu mengerti kalau pada saat itu ada kilat dari angkasa menyambarnya, Adi Guna mungkin takkan sekaget itu. Mukanya menjadi pucat. Keparat si Gali Gajaya serunya dengan marah. Riatman tertawa menghina. Mudah saja memaki, aku lebih pandai daripadamu. Akan tetapi apa buktinya aku yang menderita, kehilangan keluarga, bahkan sebagian besar kawan-kawanku ini pun menderita, keluarganya habis binasa, semua ini karena engkau. Dan kami bersumpah hendak membasmi setiap warga Mataram yang terkutuk makin terkejut hati Adi Guna, Riatman. Engkau keliru. Gali Gajaya memang tersesat dan jahat, akan tetapi apakah salahnya Mataram dalam hal ini kalau Seri Sultan mendengar tentang perbuatanmu ini, bukankah engkau dan kawan-kawanmu akan dianggap sebagai pemberontak dan hal ini sangat membahayakan biarlah. Biar aku dan kawan-kawan dianggap pemberontak. Kami akui, memang kami memerontak. Kata orang Seri Sultan adil dan bijaksana akan tetapi mana buktinya seorang penewul yang kejam dan jahat seperti Gali Gajaya, didiamkan saja dan rakyat pakem yang menderita sengsara dan dibinasakan oleh penewul itu tidak diperdulikan, apakah ini boleh disebut bijaksana dan adil pendeknya, kami akan memusuhi setiap orang Mataram, terutama sekali Gali Gajaya dan kaki tangannya Riyatman. Pikirlah baik-baik, kau tidak sadar dan dibutakan oleh nafsumu dan dendam di hatimu. Seri Sultan adalah Raja kita yang agung, arif bijaksana, dan mencinta rakyat seperti mencinta anak sendiri. Kalau tidak demikian halnya, apakah Mataram bisa jaya seperti sekarang tentang Gali Gajaya? Mungkin karena orang ini amat licin dan cerdik, Sri Sultan belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Insyaaflah engkau, Riyatman. Aku tidak percaya bahwa sikap ini timbul dari hati nuranimu, tentu ada orang yang memujuk dan menyeretmu ke jurang kesesatan. Untuk membalas dendam kepada Gali Gajaya itu adalah hal yang terpisah, dan dicampur adukan dengan sikap memberontak terhadap Mataram. Engkau tersesat. Tutup mulutmu. Aku tidak membutuhkan nasihat-nasihatmu. Enak saja engkau bicara. Tentu saja engkau tidak merasakan kesedihan yang kuderita, karena engkau yang menjadi biang keladi ini, tidak kehilangan keluargamu Riyatman. Engkau tahu bahwa aku amat berduka mendengar berita tentang bencana yang menimpa keluarga Paman Wirio. Engkau tahu bahwa aku menganggap orang tuamu seperti orang tuaku sendiri. Bukankah dulu kita hidup seperti sahabat-sahabat baik, bahkan seperti saudara sendiri? Sadarlah, Riyatman, bahwa nasihatku tadi terdorong oleh rasa setia kawanku kepadamu yang kuanggap saudara sendiri, cukup tiba-tiba Singalodra berkata, Riyatman, pemuda ini berbahaya sekali dan dapat melemahkan semangat perlawanan kita. Riyatman juga tidak mau membuka mulut lagi dan menyerang dengan pukulannya yang keras ke arah dada Adi Guna. Hektometer, engkau mengandalkan kepandayanmu, Riyatman cobalah, hendak kulihat sampai di mana kemajuanmu kata Adi Guna yang merasa penasaran juga. Dengan cepat ia mengelak, mempergunakan kegesitannya yang sudah banyak membuat orang merasa kagum. Riyatman pandai main pencak silat dan serangan-serangannya sengit dan berat, akan tetapi Adi Guna sama sekali tidak mau membalas, hanya mengelak atau kadang-kadang menggunakan tangan yang terbuka jari-jarinya menangkis perlahan. Namun lengan dan tangan Adi Guna yang telah berisikan aji kesaktian ini, biarpun hanya ditangkisnya perlahan saja, cukup membuat Riyatman merasa lengannya yang tertangkis pedas dan sakit, hingga ia menjadi terkejut dan diam-diam ia mengagumi kegagahan Adi Guna. Lebih dari 20 jurus Riyatman menyerang hebat dan akhirnya ia merasa tidak kuat lagi menahan kesakitan pada lengan tangannya, maka dengan berseru keras ia mencabut kerisnya. Segera ia menyerang lagi dengan sengit. Ingat, Riyatman, kerismu dapat membunuh orang. Tegakah engkau membunuh aku, saudara misanmu sendiri akan. Tetapi, Riyatman yang merasa marah dan malu karena tak dapat merobohkan Adi Guna, tidak menjawab dan mengeraskan hatinya, lalu menyerang terus makin hebat. Terpaksa Adi Guna memperlihatkan kepandainya. Setelah ia miringkan tubuh hingga keris Riyatman lewat di samping tubuhnya, ia lalu mempergunakan dua buah jari tangannya mengetuk pergelangan lengan Riyatman dengan perlahan. Akan tetapi oleh karena ketukannya tepat mengenai urat, Riyatman menjerit kesakitan dan lengannya serasa lumpuh. Ia terpaksa melepaskan kerisnya dan segera melompat mundur sambil memandang dengan terheran-heran dan kagum. Singalera merasa marah sekali dan mencabut kerisnya lalu menyerang dengan hebat kepada Adi Guna. Riyatman tak keburu menjegah. Sebetulnya, melihat kepandainan Adi Guna yang luar biasa, kemarahan Riyatman telah lenyap, terganti oleh rasa kagum dan ingin sekali ia membaiki Adi Guna dan mengajaknya berkawan kembali agar ia dapat mempelajari ilmu dari pemuda itu. Adi Guna maklum dan dapat menduga bahwa si cambang bauk ini tentu seorang jagoan yang telah memujuk Riyatman yang kurang berpengalaman dan masih sangat muda itu, karena ia melihat betapa serangan Singalodera ini lebih hebat daripada serangan Riyatman. Akan tetapi, murid yang sidik paningal ini telah mendapat gemblengan selama bertahun-tahun dari gurunya yang sakti, maka menghadapi Singalodera, ia tidak gentar sedikit pun juga. Dengan sigap ia mengelak serangan keris itu dan tiba-tiba ia merendahkan tubuhnya dan sebelah kakinya menyabet, mempergunakan gerakan menyerampang Singalodera hingga tidak ampun lagi tubuh Singalodera yang tinggi besar itu roboh terguling-guling. Akan tetapi, dasar orang cabang atas yang banyak pengalaman, di dalam robohnya, Singalodera dapat mengatur dirinya hingga ia tidak menderita luka dan cepat sekali ia melompat berdiri lagi dan mengirim tendangan bertubi-tubi dengan gesitnya. Adi Gunah hanya memergunakan kegesitannya dan melompat ke sana-kesini untuk menghindarkan tikaman keris itu. Kawan-kawan Riyatman yang melihat pertempuran ini menjadi penasaran sekali ketika menyaksikan betapa dengan mudahnya Riyatman, jago yang mereka segani itu roboh dalam tangan Adi Gunah yang bertangan kosong. Dan kini ketika pemuda itu menghadapi Singalodera, yang mereka kenal pula kegagahannya, hanya dengan tangan kosong pula, bahkan dalam segebrakan saja berhasil membuat Singalodera terjatuh, mereka lalu maju mengeroyok. Riyatman hendak mencegah, akan tetapi ia merasa kurang baik kalau memperlihatkan sikap membela Adi Gunah, khawatir kalau-kalau dianggap pengecut dan jerih terhadap saudara misalnya itu. Pertempuran berjalan makin ramai dan seru. Kini Adi Gunah terpaksa melawan juga karena tak mungkin baginya untuk terus mempertahankan diri tanpa membalas terhadap keroyokan yang hebat itu. Namun, ia tetap tidak mau melukai mereka. Ia hanya mendorong, mendupak, memegang lalu melemparkan, hingga sebentar saja banyak orang terlempar dan roboh sambil berseru terkejut. Adi Gunah tak melanggar pantangan membunuh hanya oleh karena kesalahfahaman dan kemarahan Riyatman saja. Ia maklum bahwa pemuda itu mempunyai hati yang baik dan kegagahan yang patut dipuji, dan dapat menduga bahwa kedukaan dan kemarahan karena bencana menimpa keluarganya itulah yang menyebabkan pemuda itu bersikap keras kepadanya. Kemudian setelah berkata lagi kepada Riyatman, sambil melawan keroyokan, ingatlah nasihatku dan sadarlah, Riyatman Adi Gunah lalu mempergunakan kesaktiannya dan sekali tubuhnya melompat, ia telah lenyap dari kepungan para pengeroyoknya. Bukan main terkejutnya semua orang itu dan tiada habisnya mereka memuji-muji kesaktian Adi Gunah. Juga Riyatman merasa kagum sekali. Sedangkan Singaludra sambil menghela nafas, berkata, Hebat sekali kepandaian pemuda itu. Kalau saja kita dapat menariknya untuk membantu kita, dengan mudah kita dapat menghancurkan mata Ram Adi Gunah melanjutkan perjalanannya. Hatinya berduka dan menyesal. Berduka karena malapetaka yang menimpa penduduk pakem, dan menyesal karena memikirkan kesesatan Riyatman. Kalau saja pemuda itu membatasi rasa dendamnya dengan usaha membalas sakit hatinya kepada penewu Galiga Jaya, tentu ia akan membantunya sekuatnya. Akan tetapi, dendam hati pemuda itu ternyata amat besar dan meluas, hingga ia membenci semua orang Mataram, tidak ingat bahwa ia sendiri adalah kaula Mataram. Baginya sendiri, Adi Gunah tidak mempunyai niat untuk membalas kejahatan Galiga Jaya atau membunuhnya, oleh karena hal itu ia anggap bukan tugasnya. Ia tidak mau membunuh Galiga Jaya, karena teringat akan pantangan membunuh yang dulu dinasihatkan oleh gurunya kepadanya. Mungkin ia dapat mendatangi dan mengajar adat kepada Galiga Jaya yang kejam, akan tetapi apakah gunanya Adi Gunah langsung menuju ke pakem. Hatinya diliputi keharuan besar melihat betapa dusun itu kini sunyi sepi dan wajah orang-orang nampak berkabung dan sedih. Beberapa orang dulu pernah melihatnya dan kini mengenalnya, ketika melihat pemuda itu, membuang muka dengan penuh sesal dan marah. Adi Gunah menghela nafas panjang dan ia dapat meraba dan memaklumi kemarahan Riyatman kepadanya. Orang-orang yang singkat pandangan dan bodoh ini mempunyai pandangan dan pertimbangan yang sempit sekali. Mereka memandang sesuatu perkara hanya di luarnya saja, tidak mau memeriksa lebih dalam, hingga bencana itu mereka anggap timbul karena perbuatannya. Mereka tidak mau merenungkan bahwa biarpun ia tidak datang di dusun itu, tetap saja Galiga Jaya akan melakukan kejahatan itu dan merampas ketiga putri Rondo Kuning. Akan tetapi, Adi Gunah maklum bahwa segala sesuatu itu telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ia lalu pergi mencari makam orang-orang kampung yang menjadi korban, lalu berziarah ke makam paman dan bibinya. Ia bersilah di depan makam mereka dan mengheningkan cipta, menyatakan bela sungkawa atas nasib mereka yang malang. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu banyak sekali mata memandangnya dengan tajam dan banyak sekali tangan merabah-rabah gagang keris siap menyerbu. Tiba-tiba ia mendengar suara renting terpinjak. Ia cepat menengok dan pada saat itu, dari balik pohon-pohon yang banyak tumbuh di sekitar tanah kuburan itu, berlompatan keluar banyak prajurit dengan senjata di tangan. Ini adalah prajurit-prajurit Mataram yang gagah perkasa, dan mereka ini dipimpin oleh seorang perwira yang gagah perkasa dan sakti, seorang panglima yang telah amat terkenal di Mataram, yakni itu menggung surgo agul-agul yang terkenal sakti mandraguna dan memiliki ilmu kepandaian pencah silat yang amat tinggi. Ternyata bahwa penewu gali gajaya yang licik dan cerdik itu telah menyuruh kaki tangannya menyiarkan berita bahwa di daerahnya terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh orang-orang sakti bernama Adi Guna dan Riatman. Kemudian ia sendiri berangkat ke kota raja dan membuat laporan kehadapan Sri Sultan Agung, hingga Sri Sultan yang berkhawatir kalau-kalau pemberontakan itu akan menjadi luas dan membahayakan keamanan negara, lalu mengutus Tumenggung surgo agul-agul untuk membawa seribu orang para jurid Guna menumpas pemberontak-pemberontak itu. Surgo agul-agul adalah seorang panglima perang yang berpengalaman dan cerdik. Ia dapat menduga bahwa pemberontak-pemberontak itu tentu dipimpin oleh orang-orang Pakem, maka ia sengaja menjaga tanah kuburan Pakem yang baru itu, menanti kalau-kalau pemimpin pemberontak yang namanya disebut sebagai Adi Guna dan Riatman datang berziarah ke makam keluarganya di kuburan itu. Karena itulah maka ketika Adi Guna berziarah di situ, tahu-tahu ia telah dikepung oleh banyak prajurit Mataram. Tumenggung surgo agul-agul sendiri melompat maju menghadapi Adi Guna dan bertanya, bukankah kau yang bernama Adi Guna matanya tajam menatap wajah pemuda tampan itu? Betul, namaku Adi Guna, jawab Adi Guna dengan tenang, sedikit pun tidak memperlihatkan wajah takut dan gentar. Ha, jadi kaukah yang menjadi pemimpin pemberontak itu menyerahlah baik-baik, anak muda? Kalau kau menyerah, mungkin Gusti Sultan yang welas asih akan mengampunimu. Dimanakah adanya Riatman, kawanmu yang memimpin pemberontakan itu tiba-tiba Adi Guna mendapat pikiran untuk melindungi Riatman, maka ia menjawab lantang, tentu Gali Gajaya yang menghasut dan memfitnah. Kalau kalian percaya bahwa di sini ada pemberontakan, biarlah aku yang bertanggung jawab. Riatman adalah seorang pemuda petani yang taunya hanya mengayun cangkul dan menyabit rumput, mana ia bisa memimpin pemberontakan kedua metesuro agul-agul yang berpengaruh dan tajam itu mengeluarkan sinar kagum, karena ia tidak percaya bahwa pemuda yang tampan dan tabah ini menjadi pemimpin pemberontakan. Apalagi setelah mendengar ucapan pemuda itu yang penuh setia kawan, melindungi kawan-kawannya dan sengaja mengorbankan diri sendiri dengan mengakui semua kesalahan. Alangkah gagah berani, sesuai dengan jiwa ksatria. Gambar 0302 menyerahlah, Adiguna, dan aku sanggup untuk memintakan ampun untukmu kepada Gusti Sultan, katanya. Bagaimana aku dapat menyerah kalau aku tidak merasa bersalah? Kata Adiguna yang sudah berdiri dengan sikap tenang dan berani. Tangkap pemuda ini tuh menggungsuro agul-agul memerintah, dan tiga orang pembantunya yang tinggi besar dan kuat melangkah maju membawa tali pengikat tangan. Akan tetapi, sekali tubuhnya bergerak, Adiguna telah berhasil merobohkan ketiga orang itu dengan dorongan kedua tangannya. Para para jurid menjadi marah dan belasan orang datang menerjang hendak menangkap pemuda pemberontak itu. Akan tetapi Adiguna memperlihatkan kesigapan dan kegagahannya. Setiap para jurid yang berani datang dekat, tak peduli dia bertubuh kecil kurus atau tinggi besar seperti raksasa, baik yang menyerangnya dengan senjata tajam maupun tangan kosong, dia pasti terpelanting roboh dan menjerit-jerit kesakitan. Bukan main kagumnya tuh menggungsuro agul-agul melihat kegagahan ini. Hatinya tertarik sekali dan sekarang ia mau percaya bahwa pemuda ini tentulah pemimpin pemberontak. Tidak aneh kalau orang-orang berani mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan pemuda segagah ini. Kalian mundur semua, biarkan aku menghadapi pemuda ini teriak tuh menggungsuro agul-agul dengan suara keras. Teriakannya ini keras dan berpengaruh sekali hingga semua para jurid cepat-cepat mengundurkan diri. Adi Guna diam-diam merasa kagum karena dari suara ini saja ia dapat mengukur sampai di mana kehebatan ilmu kepandaian panglima ini. Teriakan ini mengandung perbawa, pengaruh seseorang, besar sekali. Adi Guna kata suruh agul-agul sambil memandang tajam. Sebelum aku turun tangan dan menangkapmu dengan kedua tangan sendiri, lebih baik engkau menyerah saja. Jangan engkau khawatir, aku yang menanggung bahwa Gusti Sultan pasti akan mengampunimu maaf, tak mungkin menyerah karena aku tidak bersalah apa-apa jawab Adi Guna dengan sikapnya yang masih tenang. Keparat, sombong sekali engkau. Tahukah engkau bahwa engkau sedang berhadapan dengan suruh agul-agul, banteng dari mataram lebih baik engkau menyerah sebelum menghadapi seranganku Adi Guna terkejut juga. Pernah ia mendengar bahwa tumenggung suruh agul-agul adalah seorang senapati, panglima besar, mataram yang berilmu tinggi dan sakti mandera Guna. Akan tetapi ia tidak merasa takut, bahkan ingin sekali mencoba kesaktian tumenggung ini. Maka ia sengaja menjawab, lanjut ke jilid 04, Rondo Kuning membalas dendam, cerita lepas, karya, Asmaraman SKH Oping HOO. Terima kasih telah menonton!